Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon Konferensi Pres Pengedar Narkoba dan Premanisme Dalam sepekan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon berhasil mengungkap pelaku kejahatan di empat kecamatan wilayah hukumnya Konferensi Pres di Gelar DIN Mapolres Pelabuhan Belawan Kapolres Pelabuhan Belawan kembali memaparkan hasil kinerja sepekan dalam mengungkap peredaran narkoba dan premanisme Di antaranya ratusan premanisme melakukan pungli dan pengedar maupun pengguna narkoba berhasil dipaparkan di halaman Mapolres Pelabuhan Belawan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengarahkan untuk kasus narkoba tujuh tersangka berhasil diamankan di antaranya lima laki-laki dan dua perempuan beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 6,48 gram Adapun barang bukti lain berupa plastik klip besar berisi plastik klip kecil, pipet runcing warna putih dua buah timbangan elektrik, dua buah aqua gelas uang tunai 500 ribu kini tersangka pengedar dipen melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah kemudian, dua pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 8 miliar rupiah hari ini kami juga berhasil mengungkap ada 7 tersangka diantaranya 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari antara 7 tersangka ini rekan-rekan ada 4 tersangka yang kami amankan pada saat gerakan gerebek kampung narkoba nah ini program dari pimpinan untuk memberantas pidana narkoba dari Belawan Sumatera Utara Parsa Oran Sitorus melaporkan sampai wilayah Pelaguan-Pelaguan ini terima kasih telah menonton!